asal banyak Nek dulu itu beli sembilan bonusnya satu sekarang beli satu bonusnya sembilan karena kadang yang sepuluh itu yang bagus cuma satu Kak begitu ya karena mungkin telat atau atas ketidaktahuan si kreator tersebut untuk pengorogang kalau pohon kayak gini nanti tekniknya seperti apa itulah pentingnya belajar mulai dari sekarang jadi untuk mengejar kualitas untuk kedepannya lagi jadi tidak asal nanem tidak asal nanem banyak tapi kita juga harus memikirkan kalau ketemu pohon kayak gini gimana sih bagusnya kayak gimana untuk kedepannya seperti apa mau diorientasikan ke apa dan untuk pemula yang mau menanam sekarang kalau memang mau enggak diurus mau enggak di program mau enggak di pelihara dengan benar-benar mending enggak usah nanam soalnya yang sudah berkualitas dan menanam banyak itu sudah banyak jadi jangan jangan selena jangan mempunyai sembuhan seperti dulu soya gede soya terlarang itu ndak karena ada pohon-pohon ideal tadi pohon-pohon gede yang goblok yang tidak tidak harganya tidak sesuai kualitasnya tidak bagus begitu ya Pak ya jadi memang ini informasi terkini atau fenomena terkini seperti itu dan memang itu faktanya ya sekarang memang faktanya enggak gitu Hai jadi enggak cuman banyak banyak gede-gede tapi kok tidak ya pasti mahal tapi ya jangan sampai itu karena nanti untuk pencari bahan yang pohonnya jelek tuh si pencari bahan yang sudah mengerti kualitas itu ditawari pohon jelek walaupun murah itu nanti juga tidak bakalan mau soalnya apa biaya operasional memelihara pohon bagus dan pohon jelek itu sama tiap hari yajit sirami satu ciduk yang bagus yang ini satu tiduk pupuknya perbulan satu gegam satu gegam endingnya biaya operasionalnya sama tapi yang bagus terus laku misalnya ini satu juta yang ini minus Oh misalnya ini laku 200 ribu biaya operasionalnya 300 ribu ini masih untung 700 ini men seratus ya 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 jadi perhitungnya segala ke depan operasional terus perawatan harian dan satu lagi kemampuan diri kemampuan diri disini oke lah kita taruh kita sebagai penguwi satu orang kita harus bisa mengukur diri kalau kita memelihara dengan dalam jumlah yang sekian kiranya kita mampu atau tidak karena apa takutnya ketika nanti seseorang ini terlalu banyak menanam pohon menanam bibit nanti tidak kepegang semuanya karena mohon maaf banget finansial seseorang juga nggak tahu ya benar tapi eh untuk yang beda kalau misalnya dengan sudah mempunyai Alphamat 30 titik nah itu beda berapa sudah pesawat terbang jatuh ribadi dan sebagainya itu mau menanam jutaan pun soalnya apa dia mampu membayar orang-orang yang berkompeten disitu untuk memelihara memegang memelihara merawat yang pertama tadi itu diutamakan kualitas daripada kuantitas terus mengukur diri ya ya mengukur diri mampu atau tidak dengan banyak-banyak tapi nanti akhirnya jadi rugi sendiri ya karena kembali lagi nanti operasional yang jelek dan yang bagus itu sama operasional yang jelek dan yang bagus itu sama ya betul jadi nanti malah memberatkan yang bagus yang bagus nanti kalau berfinansial rendah ingin punya pohon banyak dan berkualitas ya harus ada subsidi silang jadi subsidi silang itu menanam banyak tapi berkualitas menanam banyak yang masih bisa dikerjakan sendiri itu jadi sesuaikan kapasitas misal saya bisa mengerjakan sendiri perbulan itu pohon waru cuma 50 gimang berapa dan sebagainya itu harus kita pikirkan nanti untuk kita bisa melakukan step atasnya kita kan harus membayar orang yang di atas kita misal trenernya saya harus membayar Mas Rudy ya kalau kita punya pohon banyak dan berkualitas banyak yang artinya kita bisa mengerjakan sendiri itu kita jualkan ini misal punya waru 50 yang 20 dijual untuk biaya trainer Hai sampai subsidi silang seperti itu ya sampai pohon itu yang sisanya tadi bisa terarah dengan bagus karena digarap dengan orang yang berkomenten dan mampu mengerjakan di situ nanti dari daripada kita menjual 50 tapi bahan dasar toh itu akan lebih rendah nek kita jual yang 20 yang hasil 20 tadi untuk membayar orang yang berkomenten di atas kita untuk mengerjakan yang 30 nanti bedanya signifikan sekali karena semakin kesana yang dulu itu bibit kimeng saya masih bisa menjual 30.000 percangkauan dulu 30.000 30.000 ya dan saya pernah beli 40.000 40.000 di sini dulu 40.000 sekarang sekarang bit saja sudah sulit saya menjualnya dengan angka yang mohon maaf kadang 5.000 aja 5.000 udah banyak yang enggak mau ya contohnya seperti itu terus tapi ya untuk motivasi pemula tetap tadi ya garis yang menggarisbawahi pokoknya yang bikin yang berkualitas sedikit berkualitas itu jauh lebih baik daripada asal besar banyak tapi kurang berkualitas atau memilih pohon yang populasinya di Indonesia masih sedikit itu namanya terobosan terobosan baru ya terobosan baru ya kalau gimeng itu sudah menjadi bonsai sejuta umat anting putri bonsai sejuta umat waru sejuta umat kita nyari pohon yang populasinya masih sedikit tapi ada prospek untuk menjadi kelas bagus-bagus kita perbanyak jadi kita mendata seluruh Indonesia itu program-program yang pohon sejuta umat itu ada dimana saja kita cari pohon yang masih lebih sedikit tadi kita budidaya itu mau kita bikin formal atau bikin meliu atau bikin gaya baru gaya-gaya budidaya yang tidak lajim di pohon itu misal anting putri 90% formal hampir semangat formal berarti kita buat yang budidaya yang liwan ekstrim atau bikin yang unik rap atau bikin di atas batu nah itu kan itu termasuk inovasi kita survei di lapangan terbanyak setel pohon itu apa Nek itu yang pon sejuta umat itu kita solusi dengan setel yang tidak ada di pohonnya itu Nek yang untuk cangkauannya dan pembibitannya yang masih laku ya carilah yang populasinya masih sedikit misal kita budidaya blue sincuan misal yang cangkauannya masih laku masih laku red ball oh ya masih laku presil per masih laku jadi yang cangkauannya masih laku otomatis jumlah di Indonesia jumlahnya masih sedikit Nek cangkauannya sudah nggak laku berarti setiap manusia di Indonesia pembunsenya sudah punya bambunnya sendiri hahaha itu fakta sekalian itu tips yang sangat berharga untuk para pemula Iya jadi kita cari pohon yang mungkin jenisnya langkah jenisnya langkah atau kalau jenisnya banyak tapi kita buat yang berbeda 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 karena ini disini kan istilahnya seperti relatif ya ya menurut orang seperti apa seandainya nanti orang tersebut punya ide atau inovasi yang baru yang bagus dan itu menunjang untuk ke depan kenapa enggak ini pohon-pohon yang dipilih untuk dibudidaya ditanam secara masalah itu tumbuhan yang support untuk ke depan ke kebun seuruh bisa sampai kelas bintang kalau misal kok saya mau budidaya apa ya pohon yang sipluhan hahaha randu-randu nanti kendalanya di ruas daun gimana di jalur matindra di perantingan gimana gimana itu kan jadi kita survei dulu di pamnas atau di katalog-katalog pameran yang masuk kelas utama bintang itu pohon apa aja Oh ini juga tips dari Mas Bowo kalau mau memilih jenis pohon itu kita cek dulu di pameran-pameran yang nasional ya soalnya sudah terbukti ya sampai kelas utama dan bintang ya berarti tidak berkendala sampai ke kelas bintang begitu karena ada lho pohon itu yang wandek-begegek di Pratama misal karena kendala apa kendala mati ranting atau kendala ruas daun tidak bisa pendek atau daun enggak bisa kecil sama sekali itu kan nanti ada poin sendiri di penilaian itu ada poin apa poin apa di poin yang itu tidak pernah masuk berarti kan tidak bisa naik kelas betul-betul banyak ini soalnya banyak fenomena yang memunculkan jenis-jenis yang baru kayak kemarin kenapa tambat sapi terus macam-macam itu kan sampai ke kelas utama sama bintang enggak ada ya enggak ada ya jadi itu makanya itu misal kita sudah membudidak banyak-budaya banyak lama ya tapi pohon tahun itu belum terbukti sampai Madiapun belum ada misal ya itu ya nanti harganya tidak spektakle siap jadi karena perlu survei dulu untuk menentukan keputusan terima kasih juga eh menambahkan juga bukan dan berarti untuk mematahkan semangat tidak tidak di sini kita memberitahu karena memberitahu sayang gitu cuma disini saya juga ingin menambahkan tapi tidak ada salahnya untuk mencoba pohon-pohon baru atau apa itu enggak ada salahnya tergantung nanti Anda berorientasi ke mana ya 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 mencoba apapun boleh-boleh inovasi inovasi apapun boleh ya apapun kayak kita pedemannya kayak susuk itu inovasi tiada henti inovasi tiada henti atau mau bikin pohon dari yang sudah umum atau memang Kak ingin memunculkan jenis baru yang mungkin disini dianggap enggak berguna atau apa tapi bisa di bibit ternyata punya potensi untuk jadi ponsel yang bagus enggak ada salahnya karena kita sudah terbukti pohon yang kita coba tadi bisa terbukti ada kriteriannya masuk semua baru diperbanyak baru diperbanyak Hai Oke terima kasih Pak Bowo terima kasih siap Mas Rudy gendeng ini atas ini gendeng Pak Rudy gendeng itu kenah dan mudeng hahaha jadi tahu dan mengerti dia paham dan mengerti seperti itu paham dan mengerti eh banyak pelajaran yang diambil dari sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Hai akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai